Oke halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Aldi disini, kali ini Mas Aldi akan ngasih tau kalian nih buat kait gacha re-roll buat game Wuthering Wave atau kita singkat aja buah ya guys dan karakter apa sih yang worth it buat di re-roll dan buat di keep di akun kalian tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Aldi, jangan lupa like-nya juga serta share juga ke temen kalian dan kalau punya lead berlebih bisa join membership 2 yang harganya murah banget lebih murah daripada lo beli kacang oke langsung aja kita ke pembahasan gamenya oke jadi ini gamenya tuh yang udah ditunggu-tunggu banget ini hype banget dimana-mana rata-rata orang pada ngomongin Wuwa ini gitu jadi katanya tuh bakal ngaingin Genshin nah jadi orang-orang pada excited buat main game ini nah pasti kalian juga pengen kan buat dapet karakter karakter atau akun yang isinya karakter yang berguna gitu gak ampas oke jadi gimana tuh cara re-rollnya oke gue bakal ngasih tau juga ini mirip banget gacha re-rollnya tuh kayak game-game mihoyo tuh kayak HSR ataupun Genshin ini mirip banget pokoknya jadi setelah kita jalanin quest atau kayak tutorial gitu sampai sekitar habisin waktu 30-40 menit gitu jadi nanti bakal dapet gachaan gitu sebanyak 30-40 pull nah jadi bisa gacha sampai 30-40 pull nah disini kita diarahin tuh ke banner newbie atau standard bannernya lah pokoknya jadi udah ada jaminan setiap 50 kali pull itu bakal dapet bintang 5 nah jadi kalo misalnya lu udah dapet bintang 5 dari banner ini gak usah digacahin lagi udah pindah aja ke apa tempat gacha yang lain soalnya lu walaupun lu terusin gak bakal bisa dapet bintang 5 lagi jadi hanya sekali doang jadi udah misalnya nih lu 30 wah ke 30 udah dapet nah pas ke 50 itu gak bakal dapet lagi guys jadi 50 kalau misalnya kalian gak dapet sama sekali gitu nah jadi ini mirip konsepnya nih sama kayak apa ya ganti akun aja cukup ganti akun terus abis itu apa kalo gak dapet ya pas misalnya 30-45 menit itu udah kelar tuh udah dapet semua 40 kali roll eh 40 kali pull nah ini gak dapet nah itu lu bisa logout dulu terus ganti akun lagi nah kalo misalnya disini persiapin akunnya itu dari sekarang guys karena apa karena ada event juga event echo nah ini echo ini tuh berguna buat karakter kalian jadi masing-masing echo tuh bervariasi bisa dipakai dicocokin sama karakter-karakter yang ada di game ya guys nah jadi saran gue sih mending bikin dari sekarang gitu untuk id-idnya daripada nanti-nanti sekalian nyicil gitu ya minimal 1,2,3 id lah ya oke disini juga ada nih echo nya yang mana aja yang diperluin buat karakter-karakter yang tadi gue bahas jadi misalnya yang karakter A tuh butuh echo ini karakter B butuh echo ini coba nih liat aja nih ada gambarnya kalian bisa tentuin echo mana yang buat karakter kalian gitu walaupun karakternya yang gak dapet ya minimal karakter inceran dulu kira-kira yang mana oke langsung aja kita juga bakal bahas nih karakter apa sih yang worth it banget buat didapetin di standard banner nah disini gue fokusin ke standard banner ya jadi untuk banner limited itu gak dihitung kayak si Yinlin sama si Jian jadi fokusnya ke standard banner aja gak usah ke limited limited itu udah pasti bagus gitu jadi gak usah dipilih gitu ya pokoknya itu tergantung selera aja tapi limited itu udah pasti bagus nah oke jadi karakter pertama yang worth it banget yaitu ada Verina guys nah jadi ini tuh support tergege atau terimba yang ada di game fodering wave nih awal jadi awal-awal ini support ini tuh berguna banget buat party kalian dia tuh bisa nambah buff tag serangan terus bisa nge-heal juga terus bisa ngecegah rekan tim tuh rekan separti lah pokoknya dari serangan one hit jadi misalnya darah lu 5000 diserang sampe darah 10.000 tuh masih hidup gitu paling sekarat gitu gak langsung mati nah jadi ada efek gitu terus ada lagi tuh ada calcaro nah ini ini bener gak sih nyebutnya gue pokoknya ada kalakaro ini DPSnya ini berguna banget jadi ini lumayan DPS yang aman lah aman gak sih ya maksudnya ini DPS yang berguna banget buat early game jadi calcaro ini wajib juga tuh buat kalian dapetin nah apalagi kalau misalnya dapetnya dua-duanya gitu kalau caro sama Verena nah ini udah udah enak banget gitu caranya tinggal diterusin aja dan langsung gacha limited aja sesuai kebutuhan sebenernya ada juga untuk Janshin sama Encore nah cuman gue gak yakin gitu apakah eh sama Lingyang juga sorry Janshin Encore sama ini tiga kartu ini tuh bagus juga sebenernya cuman karena ada isu bakal ada di nerf nah gue gak tau nih bakal gimana-gimana yang paling aman sih apalagi Verena sama tadi tuh calcaro ya tiga yang lainnya menurut gue sih masih kurang gitu masih rawan tapi yang dua ini udah pasti berguna tapi kalau misalnya Janshin Encore atau Lingyang ini ya apa menurut kalian playstyle yang enak yaudah gak masalah guys ini tuh cuman saran aja kalau menurut kalian beda gak masalah guys itu pilihan kalian juga nah kalau misalnya kalian udah dapet calcaro sama Verena degas dah udah gak usah re-roll dah udah langsung aja mainin atau misalnya kalian mau jual akunnya oke jadi semangat semangat nih bagi yang suka re-roll atau ngulang-ngulang sampai stress biasanya banyak nih akun-akun yang udah diulang atau di re-roll tuh di awal game tapi ya gue pribadi udah males gitu re-roll dari jamannya Genshin udah ternyata jadi apa ya jadi males main gitu ujung-ujungnya mendingan kita pake karakter aja gitu yang udah ada nanti juga lama-lama tuh dapet juga gitu karakter yang kita pengen seiring perjalanan waktu jadi menurut gue gak perlu re-roll sih tapi kalau emang talent emang ngincar karakternya yaudah dan gak gak apa ya gak mau nunggu nah itu jadi kalau kalian ngincar gak mau nunggu udah pasti harus re-roll guys atau top up kalian nanya itu doang oke terima kasih yang udah nonton video kali ini semoga berguna video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya thank you and see you udah ada semuanya and uh